Pondasi yang sudah dibangun begitu, ada pondasi-pondasi dan ini, pondasi ini sudah akan dibuat untuk didirikan. Selamat sore Tribuners, bersama saya Tria Bulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Baik, Pemirsa Tribuners, selamat siang. Ini saya sudah berada di lokasi, kembali datang ke lokasi perubahan rumah oleh seorang rentenir di Desa Cipicung, Kecamatan Banyu Resmi, Kebupaten Garut, Jawa Barat. Ini update terkini memang kepolisian sudah memasang begitu polis lain dan kemarin sempat ada pekerjaan di sini dan saat ini dihentikan. Ini kejadian ini Pira, setelah kemarin diketahui bahwa Bapak Undang warga sini terjerat oleh rentenir dan tidak bisa menunasi hutangnya yang akhirnya rumahnya dirobohkan seperti ini. Ini rumah undang ini rumah panggung, semi permanen dan inilah kondisi terkini di rumah tersebut. Kita bisa lihat di sini ada pundasi-pundasi yang sudah dibangun begitu, ada pundasi-pundasi dan ini pundasi ini sudah akan dibuat untuk didirikan bangunan oleh rentenir berinisial A tersebut. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Undang. Siap. Pundang, izin pundang. Pundang waktu kejadian ada di mana? Kejadian di Bandung. Di Bandung ya. Sedang apa ini di Bandung? Sedang kerja. Kerja gitu ya. Sama istri? Sama istri. Pulang-pulang sudah? Sudah rumah roboh. Rumah roboh. Bersih. Dulu istri waktu melihat rumah roboh gimana? Ya, rasa menangis. Menangis gitu ya. Berapa orang yang membongkannya tidak tahu? Biasa tidak tahu. Tahu-tahu sudah? Iya. Sudah tidak ada, sudah bersih. Pundang, semalam memberikan keterangan ya di Polres Garuti? Iya, iya. Sudah laporan, Pundang? Sudah laporan. Sudah ketemu dengan terluga pelaku? Ya, sudah ketemu. Sudah ketemu. Ngobrol? Sempat ngobrol, Pundang? Sama itu pelaku. Enggak, enggak ngobrol. Cuma itu, cuma nanya selewat-lewat aja. Selewat-lewat aja. Pundang, setelah kasus ini terjadi, harapan Pundang gimana? Ya, harapan saya, saya kan enggak punya tempat lagi. Harus punya lagi. Sehari-hari, Pundang, bekerja sebagai? Sebagai buruh. Buruh. Buruh lepas. Buruh lepas. Kang Cukur, ya? Ya, kalau ke pekerjaan itu, kalau itu gimana? Ikut gitu ya, ke pangkas orang, nunggu gitu. Kalau istri, pekerjaannya, Pundang? Rumah tangga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Apa? Asisten rumah tangga, begini? Di ujung berung? Di ujung berung. Anak sekarang yang satu di mana, Pundang? Ikut sama istri. Jadi, waktu pulang ke sini, anak ikut, Pundang? Ikut. Gimana tuh, pas anak melihat rumah? Iya, menangis juga. Menangis, ya? Oke. Pundang, katanya ada klarifikasi nih, soal rumah ini ternyata bukan bantuan dari... ...dulunya? Apanya itu? Dulunya bukan dibangun atas bantuan, ya? Yang mana? Yang rumah, Pundang, ini? Ya, ada se... itu, se... paro itu, kesadari ini. Yang ngebangunnya itu, se... saya juga. Oh, yang di sini, ya? Iya. Oke, Pundang. Serahin, ya? Serahin pada hukum. Terus, ada himbawan, Pundang, untuk warga lain, agar tidak mudah terbujuk rayu, begitu, sama retenir, begitu, Pundang? Iya. Iya, jangan sampai seperti saya, ini, begitu, ya? Nanti, iyalah, begini, kayak saya, korbannya. Oke, Pundang, mudah-mudahan cepat selesai. Iya, amin. Banyak hikmahna, gitu, dari kejian, dari kejian ini, mudah-mudahan. Pundang dan istri juga sehat, begitu. Iya, amin, amin. Nah, ini pemirsa, Pundang, kita baru sana wawancara. Dan saat ini sedang menunggu kedatangan Pak Wabup, ya? Iya. Mudah-mudahan ada jalan, begitu, Pak Pundang. Iya, amin. Mudah-mudahan juga ada hikmah besar di balik kejadian ini, begitu, ya? Amin. Nah, jadi istri sekarang masih di Bandung sama anak, ya? Masih di Bandung, ya. Belum berencana pulang, ya? Iya, belum. Masih, ini trauma. Oh, masih trauma. Oke. Siap. Oh, Pak Wabup, bisa disetul lagi, terakhir. Bisa dijelaskan, Pak Wabup, hutang yang itu gimana, berapa, tuh? Ya, kalau pokoknya istri saya bilang Rp1.300.000, ya, uangnya. Tiap per bulan, kata itu, rentenir itu harus bayar Rp350.000 per bulan. Istri saya berjalan bayaran itu, apa itunya, bunganya. Enggak tahu, enggak berapa puluh bulan, kira. Iya. Enggak ditulisin sama istri saya. Nah, waktu itu, saya kerja lagi mogok, lagi nganggur. Oh, lagi nganggur. Enam bulan. Dua bulan lebih lah di Bandung. Di Bandung, pergi ke Bandung, gitu ya? Iya, dua bulan lebih. Istri saya kerja ibu rumah tangga. Enggak ada komunikasi tuh, sama rentenir itu, gitu, ya? Iya, kata dia, wah, kabur. Pak Wabupan kabur, di sini ada surat-surat-surat di bumi. Oh, iya. Ada surat kakak, surat itu. Itu pas ternyata, yang Pak Undang ini udah membayai bunga ini berapa bulan? Bunga bulan itu salahnya saya, istri saya. Enggak itu, enggak ditulisin. Jadi bayar rumah, ya? Iya, saya kerja ke Bandung, mau cari uang buat bayar pokoknya Rp1.300.000. Terus, tapi pulang ke sini sudah amruk, ini rumah. Katanya, kata dia, hutangnya saya Rp15.000.000, pokoknya. Dua tahun enggak bayar bunganya, kata dia. Oh, itu yang Rp15.000.000 itu bunga? Iya. Oh, makanya rumahnya mau diambil, gitu, Pak Undangnya? Oh, padahal hutangnya cuma Rp1.300.000, ya? Jadi selama ini, Pak Undang itu cuma bayar bunga aja, karena tidak mampu membayar pokok, begitu. Terus itu, itu di tanah sayangnya, kata dia dijual sama itu, sama kakak saya, sama rentenir itu. Kakak saya itu buat lunasi hutang saya, kata dia Rp15.000.000, pokok total hutang saya. Sampai jumpa.